Oke, akhirnya sudah datang untuk Hot Wheel Premium Modern Classic Seri 2 Yang ada Civic KG Hello Kitty Penasaran? Langsung aja, gue udah beli 2 set, ikutin terus video ini sampai habis ya Halo, Om Tante Bro & Sis, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randi, di channel Hobinya Rasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Reni, di Hobinya Rasi Apa kabar, Om Tante Bro & Sis, semuanya sehat selalu, amin Gue doain, semoga kita selalu terhindar dari Covid-19 dan selalu diberi kesehatan Dan diberi rezeki yang melimpah, ya Dan di kesempatan kali ini, gue bakal unboxing, seperti yang udah gue bilang tadi Gue pengen unboxing Hot Wheels Premium, ya, kar kultur untuk seri Modern Classic Seri 2 Penasaran dong, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk tombol subscribe buat ini Dan nyalain langsung notifikasinya, karena itu bentuk support kalian buat channel Hobinya Rasi Langsung aja, ini gue bakal unboxing ya Ini adalah item yang gue tunggu-tunggu guys Karena ini item, gue tungguin banget datangnya guys Bener-bener gue tungguin ya, karena gue sudah penasaran banget, pengen megang ya Secara, wuh, 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 mantep banget dah ya Secara orang-orang udah pada unboxing Dan gue bakal jelasin ke kalian, apa aja nih yang ada di dalam ini Yang pertama, kita ambil dari kiri dulu guys Seperti apa sih itemnya? Gue penasaran ya Wow ternyata ada Nissan Sylvia S14 ya Kalau di car yang fast and various fast tuners itu Nissan Sylvia S15 tidak salah ya Dan ini yang Sylvia S14 yang reguler ada di S13 Nah ini hot wheel car kultur guys ya Modern klasik untuk seri kedua Uh gila ajib banget ya Oke gue bakalan bahas dari warnanya ya Kali ini car nih kita lihat dari grafik carnya ya Modern klasik dia warnanya putih gitu Dan ini ajib banget aslinya mungkin guys ya Karena kalian bisa gambarin deh dari tampilannya ini Ini menurut gue wah tidak bisa dibilang kata-kata ya Nah di detailnya belakangnya itu dia sudah lengkap guys Bahkan dia ada di plat motor mobilnya ini ada 14 guys ya 4 tin ya dan di atasnya karena dia S14 kali ya jadi 14 Tuh uh gila sampai ke lampu sen, lampu stop lamp, logo Nissan nya semua jelas ya Sampai ini juga menurut gue yang merah ini yang atas ini juga lampu remnya Kita langsung lari ke depan guys Ya ini belum gue halus dulu karena memang masih kita blisterin dulu ya Atau bakal gue jual sebagian ya sambil gue datengin lagi barangnya Gue order 4 set ya cuman dateng baru 2 set guys Dan gue order lagi yang ini drama PO juga ada nih guys Yang PO 425 lah ini lah ini bukan ya Ini bukan yang PO 425 ribu ini yang di atas itu Bukan yang PO 425 ribu guys Kalau yang PO 425 ribu satu set tuh belum dateng Dan nanti kalau udah dateng pasti bakalan rame orang yang punya guys ya Dan ini dari depan guys lampunya kalian bisa lihat sendiri ya Tuh waduh gila guys S.L ini cakep banget ya Nah ini nih seperti kalian ada di belakangnya Dia ada 5 ya Ada 5 Dan dari 5 itu yang paling jagoan sekatanya Mercedes-Benz sama Honda Civic EG Sebenernya sih EG lumayan Tapi karena ini munculnya membuat orang-orang senior Atau orang-orang yang pernah punya kisah dengan Mercedes-Benz kebo ini ya katanya ya Jadi ini juga jadi primadona nya Oke Dan ini yang pertama Tentunya satu box itu ada 2 ya Gue belinya 2 set guys Jadi Nissan Silvia S14 Itu ada 2 set Langsung kita taruh Dan kita lanjut dulu ke yang biru ya Biru karena ini gue penasar banget nih guys ya Ada si Subaru Impreza 22B STI version ya Jadi ini juga lumayan banyak yang nyari guys ya Mobil Subaru ini juga kalau kalian main-main di game-game online ya Mobil ini juga mobilnya memang cakep ya Gue sering pakai Subaru nih Karena cakep sih mobilnya Nah ini dia kita lihat untuk detail belakangnya guys ya Detail belakangnya Lumayan ada stop lamp ini juga Di bagian pelatnya itu ditulisin Subaru ya Subaru Dan bannya karet ya Dan disini nuansa emas gitu Dan menurut gue bannya rapih guys Ini detail banget ya Detail Nah untuk depannya itu dia sampai ke disininya Udah ada semua guys Foclamp ya Foclamp sand Logo Lampu depan Semua lengkap detailing Cuma warna memang polosannya Kita bandingkan dengan regulernya guys Ya Regulernya dia hampir sama Mengusung warna-warna bannya guys ya Warna bannya memang Mas-mas gitu Cuma beda dikit Kalau dari tampilan bodinya Menurut gue sebenarnya sih sama ya Kayaknya Kayaknya Best ininya Bukan best ya Untuk Mallnya ya Apa-apanya ini Kayaknya sama deh ya Cuma beda di detailing guys Kalau yang premium ya jelas dong Dengan harga ya Harusnya lebih detail ya Warnanya juga tuh Lihat kan ya lampunya Atas itu kayak samar-samar Di bawah sungguh terang Karena depan juga Hampir mirip sih sebenarnya Cuma beda lah Dan ngebedain dari bestnya juga Ini besi Dan ini plastik Jadi Ada juga yang zamaknya Yang lagi banyak yang keluar Itu keren juga Kita harus lengkapin juga Kita buru-buru zamaknya Setelah gue kemarin nyari Zamak Bugatti Ciron Sekarang kita cari yang Subaru Impreza Ini cakep juga nih Wajib kalian miliki Untuk Subaru Impreza Mantap Mantap Lanjut Kita bakal membahas Wah itu motornya Suaranya berisik banget ya Nah berikutnya itu ada VW Jetta guys VW Jetta MK3 Dimana peleknya bintang ya Tuh kalau kalian lihat bintang Wah cakep banget guys Sebenarnya ini Cuma harganya ini yang Paling merosot Di antara yang lainnya Gak tau kenapa Dari sebelumnya ada Jetta warna putih juga guys ya Di premium kart Gini juga Warna putih itu juga Kurang menarik juga Dan kali ini ada VW Jetta Ini tidak terlalu Dicari Karena memang Ini adalah Paling bontot ya Setelah Subaru Jadi katanya sih sekarang Harganya itu Mercedes Civic EG Terus Nissan Sylvia Subaru baru ini guys Kayak anak bawang gitu guys Volkswagen Jetta MK3 Oke kita lihat detailingnya guys Kayak mana Nah dari lampu belakangnya itu Sebenarnya bagus guys ya Logo VW Terus juga stop lamp Di pinggir-pinggir lampanya Juga dikasih hitam-hitam gitu guys Untuk membuat Dia lebih nekuk-nekuk ya Lebih hidup Lebih hidup Karena memang kan Warnanya merah Kalau gak dikasih hitam-hitam gitu Nggak dikasih mark ya Tanda line Nanti stop lampnya Kayaknya Nyatu dengan warna cet asli dong ya Sebenarnya dari grafik carnya Juga lumayan sih ya Mobil ini Menurut gue juga Sebenarnya Pencinta VW Pasti koleksi juga sih ini Karena ya bagus Pelknya juga bagus tuh Bintang 5 Ini kayak pelk-pelk Super treaser hang guys Kalau bintang 5 ini ya Base-nya Besi Itu ya Volkswagen Jetta Made in Thailand Wah mantep Swadikap Krahap Hanoi Hanya Hapna Lalapan Made in Thailand Oke Ini VW Jetta Yang sudah gue review sedikit ya Sebenarnya gatel gue pengen nge-lust ya Nanti deh kita lus ya Oke gue review-review dulu Dan yang berikutnya Ini adalah Yang Orang-orang cari Mercedes Benz Wuh Ini sangat ajib guys Sebenarnya ya Wah Gak bisa berkata-kata sih Yang Mercedes Benz 280 SL 4.5 Mantap Mantap banget ya Wuh Gila guys Ini secakep banget ya Mercedes Benz 280 Wah Gila Gila Ini keren guys Wuh Mantap banget ya Dan ini kita lihat grafik carnya Memang katanya mobil-mobil dulu ya Mobil dubes ke dubes gitu ya Karena mobil-mobilnya dulu Mewah guys Mobil ini Mewah banget Fulcrum dan antik ya Mobil dulu kayak gini sih Dan ini mobil-mobil Gue yakin Petinggi-petinggi Pejabat-pejabat ya Kalau rakyat jelata Kayaknya gak nekinian ya Dan Hadir dengan Premium Dan juga Base besi Warnanya hitam Legam Gini Wah Ini sih Gue Gak heran sih Kalau ini sampai Jadi incaran orang-orang Itu Wah gue gak heran sih Ini bener-bener Mantap banget ya Sangat diburu banget oleh teman-teman ya Wah ini sih Oke punya guys Kita lihat detailingnya dong Logo mersinya guys Di belakang ya Terus juga ada tulisan-tulisannya 4.500 cc Apa 4.5 ini ya Wah ini Bener-bener Cakep sih Depannya juga Detailingnya Lampu-lampu Sendnya Kecil itu masih ada Dan lampunya itu Oh Dia Mika Lampunya ini Mika Lampunya ini Mika Lampu depannya Jadi kalian bisa Mika Tandar Oh bukan-bukan Sorry-sorry Bukan Dekal ya Terlalu detail banget sih Soalnya Dekal-dekal Sorry Gue kira Mika Kalau Mika itu Gampang banget ya Buat kasih Apa Custom Lampu LED gitu ya Mantap banget ya Mika Gagal banget ya Cakep banget nih 72 Mercedes-Benz 280 SEL 4.5 Wah 4.400 cc Kalau gitu ya Dua item Yuk Yang mau Yang mau Merapat Yang mau Merapat Guys Langsung aja DM Di Rasi Andrescore Daycast Harga Istimewa lah Pokoknya Waduh Harga istimewa Siap kirim Ini udah dibuka orang semua nih guys Jangan-jangan Aduh gue lupa nih listnya Kemarin gue Beli 4 set Dan memang Gue mau tabung 1 set Sisanya memang gue Lepas dulu ya Kayak biasa Ngeramain lelangan Rasi Daycast Atau gue jual Sela aja deh ya Dan ini sudah 4 item guys Sudah 4 item Gue mau urutin Dari yang Ini deh Yang apa Dari yang harganya Paling wah Ke yang biasa ya Nah Mohon maaf eh weh Kamu di belakang ya Oke Dan Masih ada 1 item Yang belum gue keluarin ya Kalian udah tau pasti ya Ini adalah Item Aduh goyang Item yang Mungkin dicari orang Ya Ini dia nih guys Si Unyu Hello Kitty Banyak yang suka Dengan item ini Tapi gak tau kenapa Karena dia Pink Jadi mungkin banyak Yang jadinya Aduh Kayak mana ya Tapi buat kalian Mencinta JDM Dan kalian yang sudah punya Seri pertamanya Untuk Civic EG Pasti kalian mau Juga nyari yang kedua Yang pertama Dia keluar di Car premium Ya Hotel premium Di Fast and Furious Fast Tuners guys Yang warnanya kuning Ya Katanya itu Tampil Pada nyariin Sebenernya Civic EG Warna kuning itu tampil Gue langsung panggil aja nih ya Orangnya nih Orangnya nih ya Gue langsung panggil aja Si Civic EG nya guys Ini dia Nah ini nih orang Ada penasaran Tampilnya di Fast and Furious Itu dia di sesi apa Ternyata dia parkir Di pemakaman Ya Di salah satu sesi pemakaman Itu ada parkir mobil ini guys Ya elah cuma masuk sini Kita doang Langsung dibawah mobil Dan Ya cukup menarik sih Karena ini Kuaran pertamanya Dan warnanya itu Cakep juga ya Dan Pencinta JDM Jadi suka banget Dengan ini Dan mereka penasaran Menunggu yang seri Keduanya keluar Dan ini dia Untuk yang Modern klasiknya Keluar guys Untuk yang Hello Kitty Waduh Ini Nyonya Kalau gue kasih liat ini Juga kayaknya Mau satu nih ya Tampil atasnya ya Tulisannya Hello Kitty guys Tuh Hello Kitty Dan di Sunroofnya Ditutupin sama dia Dikasih Dekal pita Nah di cup Itu lebih mendominasi Si muka Hello Kitty nya guys Ya muka Hello Kitty nya Terus juga ada Pitanya Jadi pitanya dua gitu ya Kayak boros Di samping Cuman nunjukin Kepalanya aja guys Ke telinga Sama pitanya Ya mukanya enggak Dan ini tulisan Jepang ya Yang artinya adalah Dilarang membuang Sampah sembarangan Dan di belakangnya itu Ada apa nih 474 Enggak terlihatan guys Dan disini ada Detailingnya Detailingnya itu Menurut gue Cakep juga lah Udah jelas Premium ya Nah ini tampilan depannya juga guys Base nya besi hitam Dan warna base nya ini guys Menarik ya Karena itemnya itu Dia tidak metalik Tapi dibuat semi doff Eh doff Memang doff ya Jadi membuat Honda Civic EG Ini lebih ganteng guys Ini item pertamanya ya 1.5 1.5 Nah seperti kalian lihat Ini adalah yang pertama dia Ini mantep banget ya Jadi kita sudah punya dua nih Tuh Ini hot wheel yang belum keluar Di reguler Ya Kita tungguin apakah hot wheel bakal ngebuat Seri regulernya Untuk Honda Civic EG Karena memang ini cakep banget Berat banget guys ya Mantap banget ini Wuhh gila ini sih Terima donanya Kalau menurut gue tetap Nggak merci Kalau gue tetap ini Buat kalian yang mana guys Mercy Civic EG Sylvia S14 Subaru Impreza Atau VW Jetta Langsung aja tulis di kolom komentar Ya Tulis Dan kalian lebih suka yang mana Dan buat Kalian yang sudah nonton video gue Gue ucapin Thank you banget Support kalian luar biasa Ya Terus Support 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 content creator daycast Ya Jangan lupa untuk di kolom komentar subscribe Boi ini Jangan lupa nyalakan notifikasinya Nonton terus videonya Di Comment Di like Juga di share Oke Gue bakal Ngeunboxing Dan nge-review Nge-review video berikutnya Oke Ini dulu Sekian dulu Untuk video Gue Ngeunboxing Modern Klasik Carculture Hotwheel Seri 2 Thank you Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye Ini sih Wah Kasih cewek meleleh banget nih Buat kalian yang masih jomblo Gue saranin Yang masih mau nembak cewek Kasih kotak Warna pink Ada pitanya Isinya ini Ya Ini Pasti gak diterima Sukanya Bunga Bunga Kalau gini Apaan Dikiranya mau murah Ketelnya ini mahal Guys Mahal Oke Bye embuk Baik Ya Baik U Baik sub indo by broth3rmax